Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke, kalau beberapa pertemuan kemarin Ibu sudah mengajarkan bagaimana Cara merancang perkiraan Kalau sekarang kita akan mulai praktek Karena pelajaran Ibu kan pelajaran praktek Lalu nanti pelajaran Ibu adalah Pasarat untuk kalian mengikuti ujian kompetensi Selain akutansi manual Juga nanti ada akutansi Komputernya, begitu ya Nah, di sebelum UTS ini Materinya adalah Maya perusahaan jasa Setelah UTS nanti Maya perusahaan dagang Oke, nah sekarang Ibu akan mengajarkan dulu Cara kalian bikin file Jadi kalian nanti coba install dulu Di komputer kalian Tadi aplikasinya sudah Ibu bagikan Di e-learning Kalian tinggal download Kalian setup, pilih yang Indonesia Next terus sampai finish Muncul seperti ini Nah, sekarang kalau bikin file Caranya kalian klik write Jangan open Kalau open adalah membuka file yang sudah pernah ada Kalau create membuat file baru Explorer adalah contoh File yang dibikinkan oleh Mayot What's new? Apa yang baru dari versi ini Tapi kan enggak akan pernah tahu Kalau enggak pernah lihat versi sebelumnya Exit kalau kalian nanti mau Pelang Jangan exit dulu Oke, sekarang saya klik Create Nah Ketika pakai Mayot Kalian bisa pakai mouse Atau pencet alt Dengan yang di-underline Jadi nanti kalau Kan kita mau next nih Kalian bisa pencet alt Dengan yang di-underline Yang di-underline kan X ya Saya pencet begini Dia akan ke layar berikutnya Tapi kalau back Alt dengan K Nah Serial number ini Diisi kalau kalian membeli Program yang asli Karena ini serial belajar Serial number enggak usah diisi Nah sekarang kalian isi Nama perusahaannya Biasanya kan Di dalam soal itu Ada nama PT-nya ya Saya kasih contoh Misalnya PT Angin Tribut Eh PT Angin Oh ini kok kecil PT Angin Tribut Oke Nah Supaya Saya tahu ini punya siapa Kalau semua dikasih nama PT Angin Tribut Saya kan periksanya Nanti bingung ya Nah Ajib Kalian tulis Belakangnya dengan nama kalian Karena yang ini yang bikin saya Berarti ini nama saya Kalau namanya Misalnya Desi Berarti namanya Desi Begitu ya Nah Company number Diisi dengan nomor siup Kalau perusahaan Punya nomor siup Kalau enggak ada Enggak usah diisi Nomor izin usahanya Part adalah nomor NPWP perusahaan Bukan nomor NPWP pribadi Alamat Nomor telepon Fax Sampai dengan email Diisi Jika ada Jika tidak minimal Nama perusahaannya Paham ya Sampai sini ya Kita next Ini adalah Periode Pembukuan Ibu udah ngasih Materi tentang Periode pembukuan belum ya Yang ada empat itu Rasanya udah ya Coba-coba kita intip E-learning kita Kita intip E-learning kita Saya udah ngasih Tentang Tentang Rasanya ada ya Yang empat Yang Cuma Di awal Enggak punya saldo Sebentar Ini Materi hari ini Ini tugasnya Oke Ini periode pembukuan Sudah ada ya Saya sudah kasih Di pertemuan kedua Kalian buka lagi Pertemuan kedua Kalau bingung Jadi ada di pertemuan kedua Oke Nah Perhatikan begini Jika perusahaan Tidak punya saldo awal Atau punya saldo Tapi hanya sampai modal Tahan gak maksudnya Kalau perusahaan tidak punya saldo Atau punya saldo Tapi hanya sampai modal Maka Misalnya begini Dia mulainya di Januari Maka kalian setting di Conversion moon Itu Januari Pembukuan Indonesia kan 12 bulan Maka last moonnya Adalah Desember Desember Jadi Awal itu yang conversion moon Jangan Jangan nulis Awalnya di atas Awalnya yang di bawah Ya Ketika kita mulainya Misalnya 2020 Berarti Desember kan Masih ketemu 2020 Betul gak? Betul ya? Nah Iya bu Betul bu Sekarang Periode pembukuan Ada 12 Ada 13 Kalau 12 Tandanya tidak diperiksa oleh Kantor akuntan publik Tapi kalau kalian Perusahaannya nanti akan Diperiksa oleh Kantor akuntan publik Maka pilihlah 13 Merti ya? 13 bu Maaf 13 Yang bawah nih Ya yang ini Iya Tapi kalau gak diperiksa Pilihnya 12 aja Bukan berarti setelah Bulan Desember ada bulan baru Enggak Tapi ini sebuah ruang Untuk Diberikan kepada Kantor akuntan publik Memeriksa laporan keuangan Begitu ya Nah saya Karena gak diperiksa Saya pilih 12 Saya next Disini ada Konfirmasi Periode pembukuan Apat dia Pembukuan saya Mulainya 1 Januari 2020 Sampai dengan 31 Desember 2020 Mulainya Di 1 Januari 2020 Sudah betul kan? Kalau betul Next Kalau salah Silahkan di back Kenapa? Karena periode Pembukuan Kita salah Ini tidak bisa Diperbaiki Kalian mau gak mau Harus mulang nanti Dari awal Makanya harus Peliti dari awal Periode Pembukuannya Tidak boleh Salah Paham ya? Sekarang saya Next Nah ini ada Tiga pilihan Dalam rancang Perkiraan Pilihlah yang Nomor 2 Kalau pilih Nomor 1 Berarti kalian Perkirannya Sudah dirancangkan Oleh Mayop Ada 105 jenis Perusahaan Yang perkirannya Sudah dibikinkan Oleh Mayop Semuanya berbahasa Akutansi Kan? Tapi kadang-kadang Kita tidak membutuhkan Perkiraan tersebut Ya Oke Nah kita Pilihnya yang kedua Kenapa gak yang ketiga? Karena yang kedua ini Lebih pendek Langkahnya Dibandingkan yang ketiga Kalau ada yang simpel Ngapain kita pilih yang Panjang kan? Jadi kalian pilihlah I would like Import Saya next Saya change Ya Saya change Simpen di tempat yang aman Jangan sampai gini Kadang-kadang murid saya Bubu Saya nyimpannya dimana ya? Perasaan tadi Saya udah nyimpen disini Boleh begitu Kita harus ingat Kita nyimpannya dimana Saya simpen di dokumen Saya kasih nama PT Angin Ribut Oke Saya save Ya Saya next Nah Selesailah Satu file Yang akan kita Pergunakan Saya comment center Saya comment center Ini file yang siap kita Pergunakan Nah sebelum kalian Mengerjakan apapun Cek dulu periode Pembukuannya Dimana Di setup Di setup Di balance Di account opening Balance Balance Nih Tadi kan mulainya di Januari Betul ya Ini mulainya di Januari Tidak ada angka pendapatan Dan Beban Ini hanya sampai Aku Jadi kalau kalian Nanti soal Ada pendapatan Dan beban Nyeting seperti ini Sudah pasti Periode pembukuan Kalian salah Jangan gini Bu Perasaan Tadi saya nyat Ini udah bener ya bu Masa ini Pendapatan dan beban Nggak bisa masuk bu Ya Nggak boleh pakai perasaan Karena ini kan Sebuah sistem Yang sudah disetting Kalau salah Ya salah Paham ya Paham sampai sini Oke Paham bu Paham bu Sekarang saya mau Memberitahu Bagaimana kalau saya Memulainya tidak di Januari Saya buka lagi Saya mulainya nggak di Januari nih Saya mulainya di Berapa ya Kalian punya Ingenya Berapa 31 Maret Ya 31 Maret Saya kasih nama Sekarang KT Angin Tadi angin ribut Sekarang angin badai Badai Oke Kasih nama Yang mengerjakan Oke Karena nggak ada NPWP SNS aja Nah Tadi mulainya 31 Maret Kalau 31 Maret Berarti kan sudah Menjadi awal April Betul nggak Iya betul Berarti disininya April Sekarang hitung 12 bulan Tutup bukunya di bulan Ayo Maret Maret ya bu Maret bener Tahunnya Maret lagi Maret tahunnya 2021 ya bu 2021 2021 Jadi kalau tidak mulai di Januari Bulan mundur sebulan Tahun maju setahun Ya Bulan mundur sebulan Bulan mundur sebulan Tahun maju setahun Oke bu Saya next Saya next Nih dia bilangnya begini Periode pembukuan saya Di 1 April 2020 Sampai dengan 31 Maret 2001 Kita mulainya di 1 April Sudah betul Saya next Pilih nomor 2 Saya next Saya ceng Simpen di tempat yang aman Seperti tadi Di my document aja ya Di sini saya set Saya next Di sini Pak Teddy Lalu comment center Nah sekarang kita cek ya Kita cek di setup Di sini Kalau tadi Periode pembukuannya 1-1 Sekarang lihat Ini 1-4 Betul gak Betul bu 1-4 Karena April Iya Karena mulainya di April Tapi hati-hati ya Kalau mulainya 1 Maret Berarti tadi Settingnya gak boleh di April Tapi di Maret 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 Sampai sini dulu Ada yang mau ditanyakan Bu Simon Boleh Tanggalnya itu Misalkan tanggal Di pertengahan 18 April Terus settingnya gimana Kalau 18 April Itu kan sudah lewat 15 hari Berarti akan ke bulan Oh jadi Kalau kurang dari 15 hari Dimajuin berarti ya Bu Dimundurin Oh dimundur ya Oh iya 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 Bu Kalau di akutansikan Tanggal 1 sampai tanggal 15 Itu dihitung 1 bulan Tapi kalau Setelah tanggal 15 Dihitung bulan berikutnya Oh iya Tapi gak Oh jadi Tapi saya gak pernah Menemukan soal akutansi Di tanggal 20 Misalnya gak pernah Kalau gak di awal Pasti di akhir bulan Iya Bu Paham ya Oh Iya Bu Iya Bu Ini dua periode Untuk perusahaan Yang tidak punya saldo Atau punya saldo Hanya sampai dengan Modal Sudah punya saldo Sekarang bagaimana Kalau punya Angka pendapatan Dan beban Saya setting lagi Oke Saya create lagi Sekarang angin lagi ya Angin apa Ada angin kipet Angin topan Angin badai Angin topan Bu Angin kencang Bu Angin puting beliung Bu Angin rindu Enggak ada Angin malam Bu Bu jangan angin-angin Masuk angin Masuk angin Anti angin Bu Nanti angin aja Kadang-kadang Soal itu Ada kan Neraca saldo Sampai pendapatan Dan beban Karena dia belum Seperti buku Soal akutansi Ada angka pendapatan Dan beban Di neraca saldo Betul Betul Nah Kalau seperti itu Maka kalian settingnya Awal dan akhir Harus di bulan yang sama Jangan 12 bulan Tapi awalnya Januari Akhirnya Januari Tahunnya jangan maju Tetap Di 2020 Karena saya settingnya Di 2020 Paham ya Oke sampai sini Oke next Kan ini di Bogor Ngejarnya Jadi harus kencang Oke Lihat Periode pembukaan Dia pundurkan 1 Februari 2019 Ya Kita next Pilih nomor 2 Kita next Kita change Awas ya Jangan lupa Nyimpannya Nanti Ibu gak bisa meriksa Soalnya Karena Kan kita Virtual ya Kita save Di sini Kita next Oke saya comment center Yang harus kalian pahami Adalah apakah perusahaan Punya saldo Atau tidak Saldonya Kalau ada Sampai mana Sampai pendapatan Sampai beban Atau hanya sampai Modal Kalau sampai modal Caranya yang tadi Tapi kalau ada pendapatan Dan beban Awal dan akhir Harus di bulan yang Sama Sama Itu pun terlaku Jika perusahaan Tidak memulai pembukaan Di Januari Ya Jadi contohnya Ibu contohin lagi Satu lagi Misalnya tadi kita Di April ya Di April Oke Secret lagi Angin apa sekarang Angin sepoi-sepoi Angin rindu Angin rindu Oh beneran Pak Herodin tuh Oke Senex Berarti ininya Conversionnya A April Lastnya April Tahunnya April juga Maju Kalau tadi Maju kan Kalau tadi Kalau ini Maju Kita next Ini Mundurkan Setahun Mulainya di April Kita next Pilih nomor 2 Next Oke Oke Saya simpan Di dokumen Disini Saya save Saya next Saya comment center Oke Kita lihat Di setupnya Apa yang kalian Lihat Ada Ada X Expand Expand Ininya Sudah Tidak Januari Lagi Tapi Sudah Di April Sudah Di April Jadi Seperti itu Ada Empat Periode Pembukaan Di dalam Mayop Sehingga Nanti Kita dapat Soal Tidak boleh Salah Karena Karena Kalau Salah Berarti Laporannya Menjadi Salah Disuruh Bikin Laporan Keuangan Di Januari 2020 Kamu Bikin Di Januari 2009 Misalnya Walaupun Labanya Sama Tapi Tahunnya Berbeda Berarti Jadi Salah Bener Ya Jadi Periode Pembukaan Ini Sangat Sensitif Untuk Bagian Keuangan Walaupun Nanti Labanya Sama Tapi Periode Pembukaannya Salah Maka Menjadi Salah Sampai Disini Dulu Ada Yang Ditanyakan Aduh Silpa Lagi Ngantuk Habis Bergedang Habis Bergedang Habis Bergedang Berganyamuk Ada Yang Ditanyakan Sebelum Kita Akhiri Karena Ibu Sudah Dimulai Kekiatannya Ibu Lagi Di ruangan Bersama Guru-guru Indonesia Yang mana Yang mana Tadi Angin Kan Tadi kan Yang Beri Periode Yang ada Bebannya Yang ada Bebannya Oke Mau bulannya Bulan apa Mau bulannya Bulan apa Oke Mau nama PT Nama PT Basa basi Nama PT Nama PT Aneh Aneh Nama PT Kalian mau Gimana Periode Surya Motor itu doa ya punya perusahaan namanya Surya Motor amin ya Allah periode pembukannya maunya gimana? ada pendapatan dan beban gak? halo ada pendapatan ada pendapatan dan beban gak? ada maunya mulainya bulan apa? April tadi udah April Juli kalau Juli karena ada angka pendapatan dan beban maka kelas moonnya juga harus di Juli harus di Juli tapi kalau kamu mulainya di Juli tidak ada angka pendapatan dan beban ini akhirnya Juni ini 2001 perhatikan kalau saya mengetiknya seperti ini ini berarti perusahaan tidak punya angka pendapatan dan beban di dalam neraca saldo tapi kalau ada angka pendapatan dan beban di neraca saldo dia harus Juli dan Juli tahunnya gak maju 2020 paham ya? paham ya? iya bu oke paham bu saya gak lanjutin ya saya gak lanjutin ya ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita akhiri? ibu kalau misalkan yang itunya dicek sama perusahaan gimana bu? yang 13 itu bu? dicek sama perusahaan dia ada ruang tersendiri nanti dia disini saya pilih 13 misalnya dia ada ruang tersendiri sebentar nanti di sini di jurnalnya nanti ada ruang tersendiri untuk kantor akuntan publik mohon maaf bu ajan bu oh iya ajan di Jakarta belum soalnya belum terdengeran nanti bedanya bentar ya ibu 2 menit lagi soalnya mau pergiatan disininya nanti ada periode untuk kantor akuntan publik di jurnalnya ada itunya ya cirinya disitu aja bedanya tadi dimanapun ruangannya bu? disini disini di akun di akun di record jurnal entry nanti kantor akuntan publik punya sendiri kodenya untuk melihat laporan keuangannya oh iya bu baik bu dari kita kan sampai sana saya nggak bisa ajarin gitu baik ibu siap bu baik sampai sini nih mau ditanyakan insya Allah paham bu sampai bikin file udah bu nanti kalian mau pelajari dulu youtube tentang bikin perkiraan sampai dengan minggu depan baru kita praktekkan dan kalian sudah menginstall semua programnya di komputer ya iya bu iya bu nanti kita install baik ibu baik saya mohon pamit karena sebentar lagi saya harus mulai kegiatan lagi bertemu minggu depan ibu siap ibu baik ibu baik ibu terima kasih ibu waalaikumsalam nggak ada PR dulu ya assalamualaikum baik bu waalaikumsalam terima kasih sudah bergabung makasih ibu makasih ibu ibu sama-sama ibu kalian masih mau pakai nggak? kalau masih mau pakai ibu nggak live tapi kalau saya live bu oh yaudah kita live aja ya please bu ya bu assalamualaikum baiklah pak selamat menikmati